Halo guys, jumpa kembali dengan channel Asaljadi. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sinopsis Cinta Karena Cinta SDTV hari ini, Jumat 11 Oktober 2019. Birza ke kampus, dia membawa seleparan buat promosi. Di jalan, Birza bertemu jenar yang habis. Fotokopi selebaran jualannya. Selebarannya yang sederhana dan difotokopi. Beda banget sama bikinan kedai kopi rasia yang dicetak bagus. Jenar agak minder. Ayo ketemu anak buah dan Mang Dimang. Ayo kaget, Mang Dimang sudah lakukan semua perintah Ayo. Sri juga sudah percaya. Ayo bingung kenapa Sri masih di rumah. Ayo geram. Kaisa berangkat ke sekolah dengan jalan kaki menuju tempat menunggu angkot. Saat itu, Kaisa lihat bara ketiduran di motornya. Kaisa kaget dan membangunkan bara. Bara terbangun dan mengomel-ngomeli Kaisa. Birza dan Jenar membagi-bagikan selebaran korengan jualannya Jenar di kampus. Di sisi lain, Ivan dan Raisa lagi membagi-bagikan selebaran kedai kopi. Raisa melihat dan cemburu banget. Raisa sudah mau mengamuk banget. Tapi tak bisa. Raisa panggil Mirza, minta Mirza segera balik ke kedai. Mirza pun pergi duluan sementara Jenar masih mau membagikan selebaran. Peninggal Mirza, Lidia CS menghampiri Jenar. Lidia CS mencipir Jenar. Vandi dan Ayu berangkat pergi mau ke kedai kopi Raisa. Ina dan Mangkosim lagi membicarakan Raisa yang hari ini buka kedai kopi. Seri penasaran, pengen melihat Ina dan Mangkosim juga sih sebenarnya. Bara lagi mengantar Kaisa sampai ke sekolah. Sampai di dekat sekolah, Kaisa turun. Dalam hati Kaisa senang banget karena para benar-benar pria sejari. Sampai rela menunggu sampai pagi demi Kaisa. Elsa kaget lihat Jenar yang jualan di dekat kedai kopi Mirza. Elsa tak terima dan mendatangi Jenar. Elsa marah-marah dan bilang kalau Jenar pasti sengaja cari-cari perhatian ke anaknya. Demikianlah sinopsis Cinta Karena Cinta SCTV hari ini, Jumat 11 Oktober 2019. Terima kasih telah menonton!